Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka secara langsung pameran dan bazar UMKM dalam rangkaian HUD ke-65 Provinsi Jambi tahun 2022. Pameran dan bazar bagi pelaku usaha kecil, mikro dan menengah atau UMKM yang dikelar itu adalah salah satu upaya pemulihan perekonomian Jambi di masa pandemi COVID-19. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar pameran dan bazar usaha kecil, mikro dan menengah atau UMKM dalam rangkaian memperingati HUD ke-65 Provinsi Jambi tahun 2022. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan program-program kegiatan pembangunan daerah Provinsi Jambi. Dengan memfasilitasi UMKM bidang usaha kreatif, barang dan jasa dalam memproduksikan produk-produk terbaiknya, serta memberikan kesempatan para pengeracin untuk berinteraksi secara langsung dengan pengunjung dalam melakukan promosi dan transaksi. Kegiatan yang dikelar di lapangan kantor Gubernur Jambi itu memamerkan produk-produk kreativitas, makanan khas, pakaian tradisional dari kabupaten kota, binaan BUMD dan BUMN, serta para produsen UMKM. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani saat membuka pameran tersebut Jumat 7 Januari mengatakan, penyelenggaraan pameran dan bazar UMKM sangatlah penting di tengah upaya pembangunan ekonomi. Menurut Sani, sentra-sentra kerajinan atau usaha kecil menengah, sebagai basis ekonomi kerakyatan serta ekonomi kreatif perlu terus-menerus dikembangkan. UMKM melanjut Abdullah Sani merupakan pilar yang sangat penting bagi perekonomian Provinsi Jambi dan Perekonomian Nasional, di mana UMKM memiliki kontribusi terhadap pemulihan ekonomi Jambi, karena satu UMKM dapat menyerap paling tidak satu orang tenaga kerja. Pameran dan bazar, usaha mikro, kecil dan menengah, atau yang kita kenal dengan pameran UMKM, adalah merupakan salah satu rangkaian dalam rangka, memperingati hari ulang tahun yang ke-65 Provinsi Jambi tercinta ini. Samping untuk mensoselesaikan program-program kegiatan pembangunan daerah Provinsi Jambi, pameran ini juga bertujuan untuk memamerkan, memperlihatkan produk-produk kreativitas, makanan khas, pakaian tradisional dari Kabupaten Kota, binaan UMD dan UMN, serta para produsen usaha kecil, menengah. Abdullah Sani menambahkan, keragaman industri kerajinan di Provinsi Jambi sangatlah potensial untuk lebih ditingkatkan menjadi komoditas perdagangan yang memiliki daya saing lebih tinggi lagi. Hal ini menuntut para pengarajin dan produsen UMKM bekerja lebih keras dan kreatif lagi dengan meningkatkan daya saing lewat produk kerajinan yang lebih bermutu, namun harga yang lebih terjangkau. Rian Cengcen, Jek TV, melaporkan.